Intro Pemirsa Medi Teranian Bali menggelar wisuda yang ke-10 diikuti oleh 845 orang wisudawan yang berasal dari Kampus Denpasar, Bangli, Karangasem, dan Singaraja. Acara berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center. Medi Teranian Bali ke depan akan terus mencetak tenaga-tenaga kerja yang handal dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Direktur Medi Teranian Bali, Gede Agus Arya S.Y. SPD-MPD mengatakan Medi Teranian Bali ke depan dari Medi Teranian Bali Hospitality College akan menjadi Medi Teranian Bali Hospitality and Entrepreneur College. Perubahan ini untuk menyesuaikan lulusan agar tidak hanya fokus bekerja tapi juga agar mampu membuka lapangan pekerjaan dengan konsep studi, employee, dan employer. Belajar kemudian bekerja untuk mengembangkan pengetahuan dan skill dan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Selama ini lulusan dari Medi Teranian Bali, sebagian besar sudah terserap di dunia kerja, baik di hotel maupun kapal pesiar. Semua itu karena Medi Teranian Bali memiliki langsung agen kapal pesiar yaitu CTI Group Bali. Kedepan diharapkan generasi muda lebih melihat peluang bahwa industri pariwisata, baik hotel maupun kapal pesiar, kebutuhan ketenaga kerjaannya sangat tinggi. Dikatakan Medi Teranian Bali akan terus mencetak tenaga kerja handal dan profesional yang tersuai dengan kebutuhan pasar kerja. Medi Teranian Bali tidak hanya mencetak tenaga kerja pariwisata yang handal, tetapi bisa menjadi pengusaha, penyedia lapangan pekerjaan. Diharapkan semua lulusan mampu bersaing di dunia industri dengan keahlian yang telah diperoleh selama ini dan mampu mengaplikasikannya ke masyarakat. Nah selama pariwisata itu ada, artinya kebutuhan tenaga kerja pariwisata itu tetap ada, tetap tersedia. Makanya Medi Teranian Bali tidak henti-henti untuk mencetak tenaga kerja, tenaga kerja handal yang siap pakai baik itu di dunia perhotelan maupun di kapal pesiar. Jadi saya mengajak untuk adik-adik muda, generasi muda, untuk bergabung dengan Medi Teranian Bali, karena di Medi Teranian Bali tidak hanya mencetak untuk siap bekerja di hotel maupun kapal pesiar, tapi juga kita tambahkan suatu hari nanti harus bisa menjadi pengusaha. Artinya belajar di Medi Teranian Bali, kemudian study, kemudian suatu hari nanti harus bekerja untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari, dan selanjutnya harus bisa menjadi employer atau apa namanya, penyedia lapangan pekerjaan agar tidak terus-terusan menjadi tenaga kerja atau karyawan sumur hidup. Kadis Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Niluh Madi Wiratmi mengatakan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian. Medi Teranian Bali dianggap telah mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga mampu menciptakan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yang sekaligus membantu pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon pekerja di bidang pariwisata. Selamat kepada Medi Teranian, sudah 10 tahun bagaimana mengataskan pengangguran Provinsi Bali, mencetak tenaga kerja yang handal. Dan selamat juga kepada para wisudawan dan para orang tua, jadilah pekerja dari Bali yang handal, yang jujur, yang memang benar-benar mempunyai etos kerja yang baik. Berbagai prestasi yang telah diperoleh Medi Teranian Bali dengan instruktur yang tangguh dan profesional, serta selalu menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholders terkait Medi Teranian Bali ke depan, dan terus berinovasi sewa dengan perkembangan zaman, guna menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya. Ratna, Bali TV